Anak-anak-anak saya ini paling satu sayang satu, satu panggung satu, tidak ada satu yang menyakulti kami, tidak ada. Oke guys, selamat datang kembali di channel saya, Bung Yanti, nah oke guys, yang hari ini Bung ditemani sama Tante, dan Tante ini mungkin banyak yang sudah kenal juga, nah guys sebelum kita lanjut, mari kita berkenalan dulu, kata orang tak kenal sama kata saya, mari kenalan biar sayang, oke guys, Tante boleh kenalkan diri dulu, namanya siap? Oh, nama saya Yusina Sokak Dua, tapi biasa nama panggilnya Yus, Yus. Kalau asal dari mana? Asal dari Luang. Asal dari Luang, Luang itu gimana? Apanya yang tidak tahu Luang itu? Luang itu di, namanya NBD. Ah, NBD, malu itu Barat Dari, Barat Dari. Jadi ada nisah kecil di sana ya, yang dimana Tante Yus juga tinggal di sana, dan juga Bung juga asal dari Luang, guys. Jadi, Bu Yus ini, ya ini mungkin punya, ya, berkat atau mungkin Tuhan kasih selama dari, kita jadinya dari tahun 64, sampai saat ada ini. Itu Tuhan sangat baik, luar biasa. Nah, sehingga cucu-cucu saya 21 orang, sekarang itu di kuliah, empat, kita dapat hidup. Itu, itu dari berkat Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa kita membuat sesuatu dalam kita membuat hidupan itu, cuma kita orang ini andalkan Tuhan saja di depan. Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu ke tempat jalan kemana-manapun, Tuhan ada. Makanya Tuhan jawab, kita punya keluhan, kita punya kecapean, kita punya keringat, Tuhan jawab. Sekarang ya, umur saya sudah sekarang 72-72. Tapi ya, Tuhan masih jaga, masih biara, sampai saat ada ini sehat. Oke, oke, ya, jadi, dari, anternya sudah berkenalkan ini. Jadi, beliau ini selama dari tahun 64-1964, itu beliau sudah bergelut di dunia Fijit, ya. Jadi, dipanggil buat Fijit-Fijit itu buat anak-anak kecil maupun orang dewasa. Dan saat ini beliau sudah berubur, berapa sekarang, ya? 72. 72 tahun, ya, tapi masih tetap menepuni Fijat, ya, guys, ya. Jadi, biasanya, kalau kita pijat itu, biasanya, siapa-siapa, kalau boleh tahu. Bapak, Bapak Kapolres, ya, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, ya, itu dengan ada ibu-ibu pengetah, tentara-tentara, berbibu-bibu pengetah, kodasi. Jadi, mereka yang, Mama Yos ini, kayak, sudah terkenal gitu. Jadi, namun dengan motor, lalu, ada cepat-cepat, tapi tetap plakson. Plakson. Oh, ini, ataupun apa. Tante Yos ini, sangat membantu keluarganya, kalau boleh dibilang tulang puluh juga, ya. Yang anak berapa tadi? Yang anak, ada enam. Ada enam. Lalu, kemungkinan, untuk enam anak ini, apa ada yang sudah, ada yang PNS atau bagaimana? Ada satu yang PNS. Satu yang PNS, ya, oke. Kalau anak yang pertama, pekerjaannya? Yang apa, pertama. Tadi, anak yang kedua? Yang kedua, juga ada polo, tapi baru PNS. Belum PNS, anak yang ketiga, yang PNS ini, ya. Lalu, yang keempat, tidak, belum, tidak bekerja juga, ya. Jadi, kesehariannya bikin apa saja kok anak yang keempat? Ya, akan ikut orang untuk bikin-bikin ini, jual ini, bikin kue ini, ini, ini. Oke, ikut-ikut saja kok. Iya. Anak yang kelima? Anak yang kelima, tidak ada anak yang kelima. Anak yang kelima, sudah meninggal. Sudah meninggal. Lalu, anak yang ke enam? Anak ke enam. Oh, tidak ada. Berarti anak cuma empat, berarti? Tidak, lima. Oh, lima ya tadi. Oke. Oh, berarti untuk anak yang kelima, nih, kalau tidak salah, empatnya cewek, satunya cowok. Iya. Terus, satunya meninggal. Iya, iya. Iya, yang kelima yang meninggal. Oke, baik. Nah, guys, jadi keseharian dari Tante Yosi ini adalah solatik tukang pijat, ya, yang memang bertahun-tahun sudah melakukan pijat. Bagi siapa saja, baik anak-anak, bayi, kemudian orang dewasa, ini khusus buat patah tulang saja, atau apalagi yang bisa dibuat pijat? Apa saja yang selain patah tulang, apalagi? Ada macam bingang saki. Oh, ya, pokoknya badan saki-saki. Kalau ibu hamil, gimana ibu hamil? Hamil juga. Ibu hamil itu yang dipijat apa? Itu berutnya. Perut itu kan ibu hamil itu kadang-kadang tidak ada yang hamil sampai lima tahun, tapi Tante Uru tetap hamil. Oh, maksudnya tuh yang belum hamil selama bertahun-tahun menikah, tetapi datang ke Tante langsung bisa hamil. Oke, guys, jadi buat kalian yang belum punya anak, belum dikasih keturunan juga bisa datang, ya, ke Tante Yosi biar dipijat. Siapa tahu Tuhan berkenan bisa memiliki bomongan. Oke, guys, kita lanjut lagi. Jadi, untuk Tante sendiri, suaminya ada, ya, pekerjaan sehari-hari, kalau om gimana? Ya, banyaknya kerja-kerjaan. Dulunya itu binasa, babi ada, itu piara binasa. Tapi sekarang itu tidak ada, ya. Tapi sekarang ya, doa sopli. Oh, sekarang? Kelanjutan anak-anak, ampun hidup. Oke, baik, jadi Tante dengan om ini sama-sama saling melungkapi, gitu ya. Jadi Tante tuh kerjaan bijit orang, sedangkan om itu biasanya kalau dulunya ya, jualan, apa namanya, binatang-binatang seperti babi, anjing bisa pernah, anjing juga. Ya, tapi karena umur juga bertambah ya, jadi sudah tidak lagi menjual babi ataupun anjing, guys, ya. Sekarang sudah lebih menjual sopi. Sopi tuh biasanya digunakan untuk adet-adet, guys, ya. Lalu kemudian, untuk pemasukannya gimana? Tante sendirisannya kalau dipanggil sama orang, biasanya sedikasinya saja atau tentukan taris? Buat-buat Tante Indonesia itu tidak pernah tentukan, itu terserah. Karena semua itu kalau kita bawa menuntut, manusia itu kadang-kadang ada yang pegawai, ada petani, ada yang tidak punya kerja. Kalau kita menuntut, kalau dia tidak ada, gimana? Kita kan dosa, jadi lebih banyak seorang Rp1.000, Rp2.000, Rp2.000 pun saya terumah. Saya tidak pernah menuntut. Nah, oke, guys, kita akan dengarkan bersama pesan-pesan dari Tante buat anak dan cucu. Silahkan kayaan. Kalau buat Tante itu, kadang-kadang itu anak-anak dorong itu kayak bentak-bentak gitu. Tapi beri Tuhan, nasihat-nasihat oma ini berdorong, akhirnya dorong bahwa akan sampai dewasa. Akhirnya sekarang ini, kita bersyukur buat Tuhan bahwa kita punya cucu laki-laki itu. Itu delapan orang, tapi dorong bagus saja. Oke, Tante, Bu. Harapan buat anak-anak, semoga apa? Oh, harapan, Tante, para anak-anak, cucu. Ibu, saya doain mereka, semoga apa yang beta minta buat Tuhan, Tuhan berjahat. Betapa puji Tuhan, anak-anak, cucu saya itu paling satu sayang satu, satu bantu satu. Tidak ada satu yang satu menyakiti, satu tidak ada. Jadi bersyukur buat Tuhan, bahwa apa yang orang tua buat para anak-anak itu itu tidak pernah sia-sia. Oke?